Ya mas, sedikit bunuh hujan berangkat mas, dewi suap nasi. Gantung-gantung berangkat mas. Biasanya siang malam tidur, kalau di sini kerja mas. Yang ngeri kan di atas setiap malam, di truk. Kalau bulannya bukan ini, yang gede lagi. Kalau yang lain tuh sering pejabat, banditon, kebalik gitu. Kalau ini selamat. Cuman pejabat, ya Alhamdulillah. Namanya Westia. Baru Amor, cuman karyawan mas. Baru tiga tahun, keluarganya di kampung. Mas, aku kesini cuman ikut orang. Kalau aku habis mangeri berangkat mas. Kan masih jemput itu, penumpang ke Bayoran gitu. Dari Bayoran habis sisa berangkat, nyampe Maara jam setengah sembilan gitu. Jam setelah pulang, sampai jam dua belas Bayoran buat jualan gitu. Habis pagi, subuh udah pulang. Kalau banyak jam-jam setengah sembilan baru pulang mas. Kalau belanja ini setiap malam nih? Iya, setiap malam mas. Satu minit tetap? Tetap, gak pernah libur. Yang penting yang badannya kuat. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Paling berat tukang ikan ini. Keluar malam, ulang siang. Paling berat tukang ikan kerjanya. Jam setengah tujuh mulai berangkat. Jam dua belas sampai pasar. Jam dua belas sampai pasar. Terus buka. Sampai pagi. Iya. Semua yang biasa dijual ya. Ya ikan gembuk, ikan tongkong, bawang, ikan tawar, udang. Sepertinya yang biasa yang dagang mas. Yang bisa kita jual. Saya kalau sekali belanja itu, berapa kilo sih mas? Ya minimal 10 kilo mas. 15 kilo? Iya. Jadi modalnya berapa? Modalnya sekali belanja itu? Ya kadang kalau ikan mahal 4 juta, 5 juta mas. Kalau ikan mahal, 5 juta, 5 juta? Iya, kalau ikan mahal, kalau murahnya 3 juta sampai. Dari ikan dari Pasar Minggu, pertama awalnya itu emang dari orang tua dulu kan. Orang tua dari kampung itu emang ke sini sengaja emang mau jualan ikan kan. Terus pertama di Tanjung Priok. 5 tahun apa, berapa tahun di sana gitu. Setelah itu pindah ke Pasar Minggu. Ke Pasar Minggu di situlah kita berhasilnya di Pasar Minggu itu. Tahun 92, apa itu? 92-an lah itu. 92-an. 92-an. Saya juga dagang dulu pertamanya. Dagang-dagang setelah punya mobil itu, jadi saya enggak dagang. Jadi bawa mobil antar aja itu. Jadi punya pelanggan semua. Kalau sekali ngangkut itu tergantung dari banyak ikan ya. Kalau udah habis semua itu, satu truk itu bisa 240-250 bisa. Ember? Ember. Itu enggak nentu. Itu kan perember itu kadang-kadang 10 kilo, ada 15 kilo, 20 kilo. Itu kan ikan sekalian sama air itu kan. Makanya kalau mobil di ikan itu ibaratkan kekuatan 1 ton setengah itu bisa dimuat 4 ton, 3 ton setengah. Melebihi dari muatan. Cuman orang kita itu kan punya ide masing-masing. Ini biar kuat diapain gitu. Ditambah per, jadi bantu diganti. Kalau orang itu tergantung. Kalau keluar semua itu bisa 17 orang. Satu mobil? Satu mobil. Kebanyakan perempuan itu? Perempuan. Ibu-ibu ya? Ibu-ibu semua. Kenapa dong? Karena yang semangat itu ibu-ibu. Kalau belanja, usaha itu sebenarnya yang bikin semangat itu ibu-ibu. Bukan orang laki. Ya, ayahnya kalau satu orang itu tergantung apa banyaknya ikannya itu. Bawanya ikan dia. Satu ember berapa? 3.500. Kalau orangnya aja pemberangkatnya 10 ribu. 10 ribu. Jadi hanya gitu orang itu pemberangkat aja ya? Pemberangkatnya kalau pulangnya sekalian sama ikan, dihitung ikannya. 10 ember ada, yang 15 ember ada, 12 ember juga ada, yang 20 ember ada. Berapa yang 20 ember? Ada. Yang 25 ember ada. Yang 6 ember ada, yang 5 ember ada. Kalau yang tahu itu semua orang tahu penghasilan saya. Berapa tuh semalam? Semalam itu yuk. Kalau lagi rame bisa 1000, bisa 800, bergantung dari dinginnya. Satu mobil itu? Enggak, ya semuanya. Oh, semua mobil ya? Semuanya 3 mobil itu ya? Semuanya 3 mobil itu ya? Kalau satu mobil, kira-kira? Kalau cuma truk ini aja, kalau saya enak, itu bisa-sisa 700, bisa. Kalau ditarik sendiri, karena nggak ngeluarin biaya. Kayak gitu. Kalau ngeluarin biaya, ini aja biayanya kan 400, 420 ini. 420 biaya untuk? Supir, karnet, bensin, udah semuanya itu. Kalau bawa sendiri, bisa bersih lah ya? Bisa bersih, paling cuma beli shola, bayar karnet. Bukan yang mau ngebut kalau nggak tambah susah tuh? Dengan suatan perut, orang banyak. Masa punya tanggung jawab juga kan? Besar. Bukan nggak tanggung jawab, besar tanggung jawabnya. Harus sampe jalan sama? Selamat. Selamat. Kalau kumhut, harus hati-hati? Harus hati-hati. Sebenarnya bukan yang santai-santai itu, yang malah ini. Malah yang ngebut itu lebih hati-hati. Itu kan sudah positif, sudah punya teknik masing-masing. Tidak sembarangan kita bawa ngebut ini. Itu sebenarnya lebih waspada yang ngebut. Kalau yang santai itu kan enteng. Kayak biasa saja, kalau yang ngebut, kita malam, kesiangan itu. Itu lebih waspada sebenarnya. Lebih hati-hati. Dia sudah punya teknik masing-masing. Tergantung orangnya yang bawa. Terima kasih telah menonton.